Selamat datang di channel belajar bentar Sekarang kita akan membuat dokter undangan Dengan menggunakan Rector dan KO Pada di pay office Undangan dengan menggunakan KO supaya undangan tersebut Bersifat dinamis, tidak statis Jika kalian membuat undangan Secara statis, maka kalian harus Membuat undangan satu persatu Dengan total sebanyak Jumlah orang yang kalian undang Bayangkan jika kalian Mengundang 300 orang Disini kita lihat Ini contohnya Kalian membuat satu persatu Tentunya akan memakan waktu Sekarang kita akan membuat undangan Dengan menggunakan database KO Atau spreadsheet Kita close, dan ini adalah Undangan, ini adalah layout Undangan yang akan kita bikin Tentunya untuk membuat dinamis Kita hanya menyantungkan Nama, dan nomor Agar kita bisa tahu Feel apa saja yang kita ingin gunakan Tentunya yang pertama adalah Kita lihat Layout dari kertas Sekarang kita pergi ke Save Bar Disini kita pilih Formatnya adalah width dengan width 1,59 cm dengan height 15 cm Tentunya orientasinya adalah landscape Dan sekarang kita tutup Dan ini adalah daftar dari orang yang kita undang Karena hanya perlu memasukkan fill nomor dan nama Dan harus berada di awal baris Seperti ini Dan sekarang untuk layoutnya Di atas kita menggunakan header Dan di bawah kita menggunakan footer Dan langsung saja Pertama kita pergi ke tools Kita pilih my mark wizard Dan disini Kita menggunakan news current document Kita pilih next Dan disini kita pilih letter Kita pilih next lagi Dan disini kita pilih set address list Dan disini kalian pilih add Dan setelah itu Kalian pilih database nya Tentunya disini Database dengan nama daftar handir ODS Kita pilih Disini akan langsung menampilkan table sheet 1 Kita pilih ok Dan setelah itu Kita langsung klik finish Dan sudah jadi Kalian belum bisa melihatnya Sekarang Untuk menampilkannya Kalian pilih Data source Disini Disini akan terdapat Spreadsheet kalian Yang dari call table kalian Dengan fill nomor dan nama Seperti ini Untuk menggunakannya Kalian pilih fill nya Fill nya adalah nama Untuk nama Seperti ini Dan kalian masukkan Seperti ini Tentunya yang nama ini Kalian hapus Dan berikutnya adalah Nomor Disini Kalian pilih fill nya lagi Kalian drag ke nomor Seperti ini Dan Undangan sudah jadi Jika kalian belum melihat Nama dari setiap fill Kalian pilih Next mile mark entry Seperti ini Maka nama tersebut Akan langsung ditampilkan Dan setelah itu Kalian pilih Toggle print preview Dan disini kalian akan bisa langsung Lihat hasil Print nya Seperti ini Sekarang kita akan menggunakan Save mark document Kita juga bisa memilih print mark document Tapi kita Akan menggunakan save mark document Untuk sekarang kita akan menggunakan Save all single mark document Dimana Semua hasilnya akan di print Kita pilih set Dan disini kita Langsung Menggunakan Undangan Finish Kita beri nama Kita pilih Dan sekarang kalian bisa langsung Lihat hasilnya Kita pilih open Dan kita pilih Yang sebelumnya Undangan finish Dan ini adalah hasil undangan kalian Tentunya Mirip dengan Yang berada pada Spreadsheet Atau database kalian Jadi pertama adalah Nama Dengan nomor Yang dicantumkan Pada pil Itu sedikit pertemuan kita Terima kasih Terima kasih Terima kasih